musik 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 wah ini kita ketemu sama ikal ini ini angkatan dua-dua nih gimana itu? aku selalu gini dikeritakan gimana perkembangan situasi dan kondisi untuk lingkungan lingkungan apa dulu nih? lingkungan sekarang ini untuk masalah kita ini perlu sehat perlu tertip, perlu ada keteraturan sosial amanah presiden sudah jelas bahwa di ruang terbuka itu buka masker maknanya berarti ya kita tetap harus hati-hati tapi peluang untuk membuka nomor satu sehat untuk membuka jadi sehat itu semangat dan harus semangat jadi kita harus pilih-pilih karena semangat karena mau tidak mau kondisi pandemi ini bisa menimbulkan suatu permasalahan ya kalau kita tidak hati-hati jadi apa yang diamanakan presiden harus tetap prokes dan kita semangat tetap di jaga sudah tiga kali kan? sudah tiga kali sudah tiga kali aman berarti itu ya bukan masalah aman tapi harus awas pada awas apodo-podo betul itu betul juga kalau ada yang mau diomongkan lemhanas punya kegiatan apa sih kaitan dengan masalah kegiatan kebangsaan kaitan ketahanan kaitan juga menjaga NKRI kaitannya dengan kajian-kajian lain saya kira yang mana kan banyak nih saat ini kami diberi tugas oleh presiden melalui gubernur ya gubernur itu untuk concern di lima isu ekonomi biru, ekonomi hijau, konsolidasi demokrasi, masalah IKN dan transformasi digital ya apa tuh sebutkan tuh yang biru hijau tadi ah ekonomi hijau itu gampangnya bahwa semua itu berhubungan dengan green environment artinya model di darat itu ada pohon ada pohon itu mengganti emisi karbon dan lain sebagainya bahwa kesegaran kehidupan itu tandanya dari udara yang bersih sehat dan air yang sehat termasuk lingkungannya ada banyak pohon kan produksi oksigen oh iya iya itu udah jelas itu yang kedua itu ekonomi biru berarti kesehatan laut nah kesehatan laut dan sumber daya laut itu bagaimana dan kita menjaga lingkungan gitu ya menjaga lingkungan ya jadi jangan juga nanti limbah-limbah itu gulangnya ke laut karena kita juga punya sumber daya yang besar disitu di laut jelas kita negara maritim loh terus masalah transformasi digital ya bagaimana lah kita merubah mindset merubah mindset betul dan bukan cuma sekedar pake pake doang ya tapi bagaimana ini jadi hal yang positif bisa mengedukasi mentranslasi dan big data system yah big data itu yang paling penting gitu sama satu lagi security security berarti ada cyber security ada cyber security nah sekarang ini Pak Andre kalau kaitan dengan kita ini ada keteraturan sosial di dunia aktual berarti perlu gak ada keteraturan sosial di dunia virtual wajib ya kan karena kan harusnya dunia virtual itu adalah refleksi dari dunia nyata kalau refleksi dari dunia nyata ya seharusnya sejalan dong seiring seiring sejalan dan kaitannya ini bisa menjadi suatu bagian penting bagaimana bisa untuk ikut menjaga ya artinya keteraturan di dunia apalagi era posturut begini ya betul makanya gini di dunia nyata itu harus diperkuat dulu karena semua landasannya ada di dunia nyata jadi sejalan ya antara aktual dan virtual ini saling mengelaborasi shadow kan ya jadi dunia virtual itu adalah shadow dari dunia nyata terus satu lagi apalagi tadi udah tiga tuh terus IKN ya berarti ini kan bagaimana sama-sama mendukung mempersiapkan gitu kan melakukan yang terbaik yang kita mampu untuk membangun IKN secara bertahap kajiannya apa saja kami sedang membuat kaji Gubernur sempet kajian juga masalah pertahanan dan aspek pertahanan keamanannya terus udah gitu sekarang sedang ada kajian juga untuk masalah mitigasi ya lingkungan hidup nanti seperti apa gitu kerjasama sinerginya seperti apa ini gak kaitan dengan Smart City? termasuk Smart City termasuk Smart City ya ya kemampuan kita seperti apa dan kita semua harus menyadari bahwa hidup itu ada lingkungan ada ketahanan macam-macam karena ketahanan ini bagaimana termasuk ketahanan dunia virtual dunia maya sekarang Pak Andre kalau kita melihat kajian yang paling mendasar paling mendasar di IKN apa Pak? kajian yang paling mendasar itu adalah kalau saya ditanya adalah bagaimana komitmen semua pemangku kepentingan ya termasuk rakyat ya dan semuanya lah gitu loh baik yang pro atau kontra itu bisa terwujud tahun 2024 kalau saya pikir itu bagaimana menyamakan persepsi jadi artinya ini suatu kebijakan untuk kemajuan bangsa supaya tapi lebih dalam lagi bagaimana menyamakan nawaitu menyamakan niat kalau niatnya sudah berbeda karena ini IKN Pak Madresku juga ini suatu bagian untuk membuat negara ini berdaulat berdaya tahan berdaya tanggal bahkan berdaya ya untuk jadi perubahan perpindahan IKN itu yang jelas direncanakan untuk hal yang baik ya nah kenapa itu tidak apa tidak mudah ya dimana-mana orang membuat hal yang baik itu pasti banyak bodaan makanya di apa di muka bumi ini diciptakan setan untuk mengganggu gitu itu hal yang wajar beda pendapat itu hal yang biasa betul tapi yang paling penting kita tetap punya beda pendapat boleh tapi jangan merusak baik merusak mental bukan cuma merusak fisik loh berbeda pendapat tapi memberikan solusi ya betul ada suatu solusi bukan sekedar hanya ngendasi-ngendasi ya kalau bahasa Jawa itu saya gak tau bahasa Indonesia nya apa itu toxic lah model gitu iya satu harus solusi kedua ini kan interaksi nih kalau di komunikasi kan berarti yang tidak setuju itu berbicara dengan solusi yang setuju itu mendengarkan sehingga terbangun empati kalau yang gak ada empati kata ya kata orang Jawa tadi eker-ekeran terus kan gak akan never ending eker-ekeran nah satu lagi apa tadi konsolidasi demokrasi konsolidasi demokrasi ini gimana nih oke konsolidasi demokrasi ini intinya bagaimana nantinya kita tetap mempunyai pemerintahan yang berdaulat berdasarkan hukum lalu menghargai hak asasi manusia dan bagaimana sinergi antar pemangku kepentingan itu terbangun lalu apa Indonesia itu menjadi sebuah negara yang damai mampu memberikan jaminan dan perdulangan HAM transparan akuntabel dan supremasi hukum ujungnya damai dan satu lagi bisa meningkatkan kualitas hidup oh iya kalau kualitas hidup jelas itu itu sebagaimana amanah konstitusi tadi sudah panjang lebar cerita itu sekarang ada pesan moral apa buat kita semua nih kita bukan mau bicara yang lain-lain tapi kita melihat sosial kemanusiaan melihat lingkungan melihat satu hal yang lain-lain tidak hanya mendengarkan suara di sekeliling kita tapi kita bisa mendengar dan mendengar dengan hati kita akan terbangun empati kalau kita terbangun empati berarti kita akan baik satu sama lain saya kira itu aja ya kita harus tadi ingat mencintai bangsa kita ya kita ini bangsa yang besar bangsa yang kuat apa yang dikatakan Pak Andri Pulungar ini menginspirasi kita untuk membuat bangsa kita tetap berdaulat berdaya tahan berdaya tanggal bahkan mampu berdaya sayang tetap sehat jaga kesehatan jaga prokes dan jangan lupa bahagia nah sehat semangat dan smart